Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Kristo, kita channel GASL guys Gue akan nge-react sekarang lebih ke Day6 Tapi ini yang eot guys, eot Event of Day Jadi cuma hanya tiga deh guys Wonpil, Yangke, sama Dawn Which is ini Jay sama Sungjin yang gak ada guys Karena wamil, entah apa mungkin Jay lagi sibuk untuk project solo-nya dia yang itch Gue kurang tau juga guys, tapi kalian bisa bantu gue untuk mencari informasinya di kolom komentar guys Nah ini judulnya So This Is Love Ini gue penasaran guys, gayanya gue baru nge-react kan yang wear the slip, apa itu guys Itu kan keren banget guys, banyak teknik juga digunain sama si Yangke sebagai basis Untuk ngisi kekosongan middle frequency, ya kehilangan dua gitaris guys, itu repot banget guys Jadi middle frequency cuma diisi sama Wonpil, jadi mau gak mau Yangke sedikit overlapping Ngisi-ngisi part dia sebagai basis guys ya Kalau drummer udah jelas-jelas kan semua frekuensi dapet guys, ini ada kick, itu which is low Snare, lebih ke middle, sampai high, terus ada overhead itu semua udah pasti high semua frekuensinya guys Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Ya ini gue udah buka guys ya, mereka lagi live nih guys, live Ini apa nih, Bimiliar Secret Atelier, apa nih guys, gue gak tau, ini yang pasti terus ada, Day 6 Event of Day So This Is Love Ini udah disaksikan lebih dari 300, hampir 400 ribu ya orangnya guys ya Coba, you help me understand, ini ada penjelasan gak disini, oke Oh judul album ya, Bimiliar ini guys, judul album Oke guys, ini license, oke, why not media, why not media Oke langsung aja guys, kita langsung reaction nih guys, Day 6 Event of Day So This Is Love, let's go Oke live-nya berasa sih disini Oke ini musik cenderung lebih tipis ke belakang di mixing-nya guys, tapi vokal lebih cenderung ke depannya Dibuka sama kayak semacam road sih, elektronik piano gini Soundnya enak Sial luar depan, dikasih harmoni kayak gitu, gila nih aranse pen, gue gak tau nih aranse pen siapa yang Tapi banyak ditulis disitu kan, one pill, kontribusi ada secara lirik, yang kaya juga Nah doon gue gak tau, ada kontribusi ini dia, apa dia sebagai player juga, apa dia ikut serta nyanyi disini gue gak tau juga guys Kita terus lihat Notasinya bagus guys, ini disini Gue suka sound kick-nya guys Oh yang kaya suaranya, kukil, nice Gue gak tau nih microphone pake SM-Betal 58 gue apa gimana Oh nice chord-nya Oke disini ada sequencer ya, gak mungkin ini dimainin karena gue cuma ngeliat si one pill pake satu keyboard guys ya Mungkin yang sequencer disini dipake, dimainin sama si doon mungkin, gue ngeliat tadi ada sedikit Bentar nih gue ngeliatin Oh bass line nya bagus, bass line nya bagus guys Oh nice Gila bass line nya gue suka guys, antar kerjasama nih di rhythm section nya gue suka banget Antara one pill, bass nya si yang ke sama si doon sebagai rhythm section di beat ya guys Gue suka banget Disitu udah suar tombolin, which is disini gak ada berarti itu bagian dari sequencer juga Disini microphone ada di doon, kayaknya doon akan nyanyi guys, coba ya Gila nih vokal-vokal mereka tuh emang keren banget sih guys Guys ini serius guys, ini gue basis guys ya Tapi gue bukan vokal basis guys ya Jadi gue sangat salut banget kalo ngeliat yang ke itu sambil main bass yang banyak jalan Sambil nyanyi itu sebenernya sinkronisasi otaknya tuh lumayan ripet sebenernya Gila sih vokal dikasih chorus ya Disitu udah sequencer juga masuk guys ya Tapi ini hitungan live guys ya Ini rasanya rasa recording loh guys Ini memang di recording, gue tau Tapi maksudnya kayak rasa off air gitu guys Gila ya Oke nih kalo bahas secara sound ini rada beda sama day 6 guys ya Jadi even off air itu punya sound beda nih guys Nah bener kan Ini dia nih, dede nih guys Wah keren guys, ada hormoni tingginya guys ya Ini kok ini suaranya berada beda ya doon disini guys Luang Nih Damn, ini suaranya enak banget Ini sok merendah lu Sebenernya suara bagus, temennya bikin solo deh lu Asli Asli Itu suara onepil ya Adlib sih tadi Ah onepil Dia bagus banget nih guys Ini aransemennya pemilihan penempatan vokalnya yang gue suka guys Antara onepil yang kayak meduun Duun dikasih di bagian, kayaknya verse 2 ya guys ya Ini keren banget Masuk ke onepil lagi Masuk kayak bright up gitu Asli Gue udah gak pernah denger sound-sound rattle Tertak disini guys Tuh tertak Keren Bass line nya lumayan banyak sih guys Dia santai aja tapi Disini juga suka bass line Keren Asli ini gue enjoy banget lagu ini guys Enjoy banget Sekwenser rapet banget Ini masalahnya ini ada beberapa Kalau live guys Ada beberapa orang tuh ngikutin Bareng sama sekwenser Itu rada Jomplang guys ya Ini kayak tight gini Gue kayak Ngedengerin Off air recording guys Tuh Kayak maksud Off air ini Maksud gue udah direkam guys Vokalnya udah dinyanyiin bareng sama band Secara offline Terus baru Dia nyanyikan secara live Baru di capture gitu guys Rasanya begitu guys Oh nice Oke itu balik lagi Taktaktaktak Itu lagi ada situ Gila ya Onepil itu karakternya Nah suara Ludwig nih guys Ini kalau Gue kan pake Sound VST instrument nya Pake additive drum Ini whichnya ada suara Ludwig Ludwig tuh suaranya lebih vintage Sebenernya guys Cuman di tuning ini Agak tinggi nih Snare nya Dan down tetap ya Si slur bawahnya Selalu harus berasa guys Di top Top microphone Snare nya Jadi berasa Oh Atau dia pake snare Yang ada ring Tambor ini guys Bisa tuh kayak gitu guys Ada fat snare gitu Oh nice Permainan nya Onepil ya Oh Doble sama Doble Nice Pengambilan kamera Gue juga bagus ya guys Dia pemilihan lokasi Juga enak dilihat Oh enggak Dia gak pake fan snare Jadi tamborin tuh Bener-bener pure Dari sequencer Guys sempet ada perdebatan Gue liat di DM-DM kali ini Ini banyak yang remain Doble nih guys Serius deh Guys Itu salah banget Gue bisa bilang Kenapa Karena nih touch nya Touch itu Paling penting guys Percuma dipenya skill Tapi touch nya Kurang dapet sebagai drummer Mendingan gue Permainan standar Tapi touch nya bagus Nah ini salah satu Yang ada do Ini guys Ini touch nya bagus banget Snare nya tuh Tegas Jelas Ton nya sama Stabil Tempo juga aman Oke ini dari pemukulannya sih Kayaknya Off air Nih Nggak kembar Tuh dia mukul ke Tom Tapi suaranya snare Oke ini Off air Take ulang Ini masih panjang Ada apa nih guys Ini komen Oke Ini komen Ini komen Ini komen Oke Oke kita minta orang juga pilih komentar yang kita pilih adalah Miss Chorong wow baca-bacain komentar ya seperti di twitter ya guys beda banget ya ngomong sama nyanyi ini jelas live ini orang bisa nyanyi guys emang keren sih tuh wah gila ini vokalnya emang berbobot banget sih keren ah dede bengong aja dede ini so this love 15 januari oh ini baru keluar nih guys ya ini januari kemaren btw oke nih gue pause ini btw 15 januari kemaren guys gue baru tau nih guys aduh guys sorry banget guys gue terlet banget informasinya tapi event over day ini rada beda nih gentry nya ya genrenya dari day 6 guys ya dari where the day sleep ya terus sekarang gue denger so this is love ini genrenya lebih gimana ya lebih rasanya tuh rada beda gue denger guys sama day 6 yang lebih agresif mungkin ya secara sound dan segala ini lebih apa ya soalnya gue denger yang ke itu lagu-lagunya juga yang lebih jazzy dia suka-suka musik klasik jadi mungkin ada ada segi komposing dari yang ke dari wanpil jadi rasanya nih idealis mereka lebih kebentuk gue gak tau kalian bisa kasih penjelasan juga di bawah guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek juga yang banyak guys bye bye kikri-sign out bye